Intro Angin bertiup untuk bergerak, bukan untuk diam. 76 bukan lagi hal yang mudah. Teruslah bergerak agar bisa terbang mencapai puncak tertinggi. Di regahayu ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut. Salam 3W, Wisna Wira Widayaka. Apa kabar Anda semua? Saya, Serdapo Maudina, hadir bersama Anda di edisi Baret Bilu Dalam Berita. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Empat perwira bus pomal mengikuti pelatihan penyidik TNI Angkatan Laut TPPU Bidang Perikanan. Pelatihan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang Bidang Perikanan diadakan oleh Dinas Hukum Angkatan Laut yang bersinergi dengan Kejaksaan Agung RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kegiatan penyidikan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Leonar Marpaung SHMH, yang diikuti oleh 30 perwira TNI Angkatan Laut dan 5 orang dari KKP. Acara berlangsung dalam kurun waktu 5 hari, yakni dari tanggal 21 sampai 25 Februari 2022, yang bertempat di Badiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Timur, Senin 21 Februari 2022. Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut Laksamana TNI Leonar Marpaung SHMH dalam amanatnya menyampaikan, peningkatan kemampuan sederhana personil para juri TNI Angkatan Laut merupakan kebijakan pimpinan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Terutama bagi para perwira, Sebagai ujung tombak di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional, sesuai peran trinitasnya. Mengingat perkembangan teknologi dan zaman, memunculkan kejahatan telah berkembang, salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan tersebut adalah pencucian uang atau dikenal dengan money laundering, yang diistilahkan dengan kemutihan uang, pendulangan uang, yaitu upaya pembersihan uang dari hasil transaksi gelap dan atau hasil dari kejahatan. Pelaksanaan Anjang Sana Kekediaman Warga Kehormatan KOS Polisi Militer Angkatan Laut Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan Anjang Sana Kekediaman para mantan kasal yang bertempat di wilayah Jakarta dan Surabaya pada hari Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan Anjang Sana ini merupakan salah satu sarana menjalin tali seratu rahmi antara prajurit pus pomal dengan para warga kehormatan. Dalam rangka HUT ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2022. Kegiatan Anjang Sana tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Letkol Laut PM Hotmatua SHMH beserta Panitia yang terlibat kegiatan Anjang Sana tersebut. Dalam setiap kunjungannya, Panitia menyampaikan bingkisan dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi dari Dantus Pomal Mayor Jenderal TNI Marlukman STMS Ihan CHRMP yang telah memberikan sumbang sinya baik tenaga maupun fikiran dalam kemajuan Kors Polisi Militer Angkatan Laut sehingga Kors Pomal bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Polisi Militer Ko Armada 1 menggelar Ops Gaktib Gabungan Polisi Militer Komando Armada 1 Jakarta menggelar operasi penegakan ketertiban di Jalan Padamarang Wali Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan Ops Gaktib tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Haktib Pomko Armada 1 Letkol Laut PMM Fatih yang dilaksanakan bersama personil Satgaktib Puspomal dan Satprof Pondok Dayung. Kegiatan Ops Gaktib tersebut bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum serta tata tertib prajurit dan PNS di wilayah Pom Armada 1 Jakarta dan Pondok Dayung. Sasaran dalam pelaksanaan Ops Gaktib tersebut yaitu ketertiban penggunaan atribut TNI, kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dinas maupun kendaraan pribadi serta STNK dan SIM TNI maupun SIM umum serta kelengkapan kendaraan bermotor. Pelaksanaan Ops Gaktib kali ini berjalan dengan aman dan lancar serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Polisi Militer Koarmada 3 menggelar pekan disiplin dengan melaksanakan Ops Gaktib Plin. Polisi Militer Angkatan Laut Koarmada 3 menggelar pekan disiplin operasi penegakan ketertiban disiplin di Kesatrian Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam kegiatan Ops Gaktib Plin yang dilaksanakan Polisi Militer Koarmada 3 memiliki target sasaran utama yaitu seluruh prajurit dan PNS Koarmada 3 yang menggunakan kendaraan bermotor, baik kendaraan dinas maupun umum. Antara lain, pengecekan kelengkapan surat-surat bermotor seperti STNK, surat izin mengemudi, baik SIM, TNI maupun SIM umum. Kartu tanda prajurit TNI Angkatan Laut, surat izin keluar kesatrian, dan kelengkapan kendaraan lainnya seperti spion, lampu sen, untuk keamanan serta menghindari adanya pelanggaran lalu lintas saat berkendara. Komandan Polisi Militer Koarmada 3, Kolonel Laut PN Sapuan R. Esa, menekankan bahwa Ops Gaktib Plin kali ini adalah untuk menertikan penggunaan atribu TNI dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, dinas maupun kendaraan umum seluruh prajurit dan PNS Koarmada 3. Pada pelaksanaan operasi tersebut, berjalan dengan tertib dan lancar, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pus Pomal melaksanakan kunjungan ke Panti Aswanurudzaro. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kunjungan ke Panti Aswanurudzaro yang bertempat di Koja, Jakarta Utara pada hari Jumat 25 Februari 2022. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hukut ke-76 pomal yang jatuh pada tanggal 20 Februari 2022. Kegiatan sosial ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada anak yatim piatu, berupa perlengkapan dan kebutuhan sekolah lengkap, serta pemberian tali asih. Menurut Letkol Laut PM, Henry A.P. Sinaga Esa, sebagai ketua tim rombongan menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan sosial ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban saudara kita yang ada di Panti Aswanurudzaro. Hal ini selaras dengan perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono, yaitu tingkatkan keimanan dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai prajurit Jalasena yang memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Trisila TNI Angkatan Laut. Ya Sobat Baret Biru, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Saya, Serdapo Maudina, beserta seluruh kru redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Salam Kigawe, Wisnawira, Widayaka!